selamat datang di channel ko tutorial channel semoga bisa membentuk permasalahan kalian nah di video kali ini Kotural akan beritahu kalian bagaimana cara menghapus atau menginstall Roblox yang kita install melalui Microsoft Store nah di video sebelum ini atau sebelumnya Kotural udah udah memberitahu kalian bagaimana cara download atau menginstall Roblox melalui Microsoft Store guys nah sekarang cara anisalnya ya atau menghapus aplikasi game Roblox ini dari laptop atau komputer kalian guys so langsung aja yuk cari yang pertama cara yang pertama jika kalian membuka Roblox nya seperti ini kalian close Roblox nya guys kalian klik di bagian pojok kanan atas kan close setelah itu kalian buka di bagian sini di bagian start kalian ketikan Store Microsoft Store seperti tadi sebelumnya guys Microsoft Store seperti ini nah jika sudah kalian buka Microsoft Store nya kalian tinggal tunggu loadingnya sampai selesai nah nanti jika sudah seperti ini tampilannya kalian klik di bagian library nah jika sudah kalian klik di bagian sini di bagian games setelah itu kalian tinggal tunggu sampai game Roblox nya muncul guys nah disini kalian bisa lihat sudah ada game yang kita udah install yaitu Roblox guys nah cara anisalnya tuh mudah banget kalian lihat di sini ada tulisannya Roblox setelah itu kalian klik di bagian pojok kiri bawah di bagian start kalian ketikan Roblox nah tulisannya seperti ini nah jika sudah kalian klik kanan pada Roblox yang ini guys ada tulisannya Roblox yang APP bukan yang Roblox player atau Roblox studio ya melainkan Roblox aja guys kalian klik kanan yang ada tulisannya APP ini setelah itu kalian klik uninstall setelah itu kalian klik klik uninstall yang ini di APP blablabla ini kalian klik uninstall nah jika sudah kalian balik ke sini ke Microsoft Store setelah itu kalian klik di bagian Roblox nya nah di bagian Roblox kalian klik nah jika sudah ada tulisannya seperti ini install itu tandanya Roblox ini sudah berhasil di uninstall atau sudah berhasil terhapus guys nah kalau kita klik install lagi nanti bakalan menginstall atau mendownload lagi guys nah kayak gitu guys jadi aplikasi atau game Roblox nya yang dari Microsoft Store ini sudah terhapus guys dan kayak gitu guys cara menghapus atau menginstall game Roblox yang kita install melalui Microsoft Store guys dan mungkin sampai segini aja videonya ke tutorial jika kalian ada pertanyaan atau mungkin ingin dikerjaan video tutorial lainnya kalian bisa komentar di bagian bawah video ini see you in the next video bye bye